musik Dulu, waktu pertama kali ikut musuh itu karena di dekat rumah itu kayak ada tempat pelatihan gitu. Nah, ternyata itu musuh, terus awalnya cuma buat olahraga doang, buat sehatin badan doang. Eh, tau-taunya ternyata punya bakat kata gurunya, jadi lanjutin terus, jadi sampai jadi atlet kayak gini. Musuh sih kan kita, musuh itu kan seni bela diri, jadi kayak harus semua, harus lentur gitu. Jadi, semua harus fleksibel, jadi semuanya harus mulai dari awal dari fleksibel dulu, baru strength, baru fisik gitu, baru ke teknik. Waktu itu pernah down, karena latihannya terlalu dipaksa banget, jadi agak ya gitu pernah down, terus ya sekarang-sekarang ini ya kayak didorong sama orang tua, sama temen juga. Mungkin dari bentuk doa, sama semangat, apa, kayak bukungan orang itu kayak semangatin anaknya, biar kayak setiap latihan tuh kayak ayo semangat latihan biar sukses jadi atlet gitu. Sempet pernah cedera waktu itu, pas di kejuaraan, waktu setelah dari kejuaraan bangka yang tahun 2019, terus itu kan aku kepilih, terus mau pertandingan lagi di Brunei. Nah, itu di selang waktu itu aku pernah kena cedera di bagian kena harm string, itu cukup lumayan parah, terus tapi ya so far so good sih, agak sembuh, lumayan sembuh. Hubungan juga dari orang tua, terus kayak, lompatnya kayak jangan dibawa stres, ya kayak dibawa, apa, refresh aja gitu, kayak pelancarin aja, ikutin aja, ikutin. Demi wusu, kayak pulang sekolah, abis itu langsung latihan. Abis latihan, terus biasa tengah malam aku baru belajar, makanya ya jadi berkorban banget sama pendidikannya, jadi kayak ketinggalan gitu, agak ketinggalan, tapi masih bisa ngelanjutin. Jangan mudah menyerah, terus selalu berjuang, jangan patah semangat, mungkin dengan latihan lebih giat buat mengharumkan nama bangsa di ajang internasional, di luar negeri. Masih terus untuk berjuang lagi, jadi belum puas, sampai sekarang belum puas. Target aku, kan aku udah mulai masuk ke senior, jadi untuk, apa, tanding di kejuaraan luar, kayak internasional, kayak SEA Games, Asian Games gitu. Memang awalnya grogi, soalnya kan pertama kali tanding di luar, eh kedua kali sih, tapi ini ajang Asia, jadi lebih susah. Terus, eh apa, emang takut sih pas tanding, groginya parah banget. Aku kan ke tanding di situ tuh buat bawa nama Indonesia, jadi, eh apa, harus semangat gitu, gak boleh ini, patang menyerah gitu. Saya senang terpilih untuk mewakili dari Indonesia. Thank you udah dukung terus buat aku. Terima kasih.